Hari terakhir libur panjang tahun baru, arus kendaraan di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung terpantau meningkat 25%. Namun jika dibandingkan dengan libur natal tahun lalu, volume kendaraan yang melintas menurun drastis hingga 60%. Hal ini diperkirakan karena masyarakat mematuhi imbauan pemerintah untuk menikmati libur panjang di rumah masing-masing. Minggu siang atau hari terakhir libur panjang natal dan tahun baru, arus kendaraan di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung yang datang dari sejumlah kota di selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah seperti Garut, Tasik Malaya, Pangandaran dan Yogyakarta terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi dan roda dua. Kemadatan kendaraan terjadi di beberapa titik yang terdapat terminal bayangan. Menurut Kasat Lantas Polresta Bandung Kompo Erik Bangun Prakasa, jika dibandingkan dengan hari Sabtu kemarin, volume kendaraan di hari Minggu meningkat hingga 25%. Dibandingkan dengan hari kemarin, lebih raui hari ini. Jangan lupa untuk menikmati libur panjang natal dan tahun baru pada tahun lalu, volume arus kendaraan menurun. drastis yakni hingga 60 persen. Penurunan diperkirakan karena masyarakat mematuhi himbawan pemerintah untuk menikmati libur panjang di rumah masing-masing. Guna kelancaran arus kendaraan, petugas melakukan penyekatan kendaraan bersumbu lebih dari tiga di gerbang tol Cilenyi dan mengarahkan kendaraan truk ke jalur arteri. Petugas kepolisian menghimbau masyarakat yang melakukan perjalanan untuk tetap berhati-hati dan memperhatikan protokol kesehatan.